Halo semuanya, kembali lagi di channel Tio Vlog dan pada kesempatan kali ini gue ingin nge-review satu barang yang baru aja gue menangin dari giveaway di Instagram, barangnya yaitu ini dia ceklek, tada ya ini dia keliatan gak nih nah ini adalah King Police yang tipenya Guard Glossy ini kalau kalian bisa lihat disini nah ini gue baru aja memenangkan ini di giveaway di Instagram, ini postingannya ya nah untuk pada video kali ini gue akan nge-review pemakaian dari King Police Guard Glossy ini nah sebelumnya kita review dulu ini gunanya untuk apa sih nah kalau menurut penggunaan di yang tertera di produknya kita baca disini ini keliatan gak nih nah Guard Glossy itu fungsinya satu yaitu mengkilapkan bodi hingga satu bulan maksimal kemudian juga memberikan efek daun talas efek daun talas itu artinya ketika misalkan bodinya kita udah semprot terus kena hujan bodinya itu gak gampang basah jadi ketika kena air itu air langsung turun jadi bodinya itu gak basah kemudian juga ini membantu menghindari jamuran pada cat-cat bodi kendaraan kita kemudian mana tadi fungsi terakhir yaitu menyamankan golesan halus hingga 50% dan yang terakhir sesuai dengan namanya nih cocok digunakan oleh kendaraan yang catnya berwarna glossy jadi kalau misalkan warna doff beda lagi ya caranya dan kebetulan gue menang yang glossy maka caranya ini akan gue gunakan di motor gue yang glossy nah untuk petunjuk pemakaiannya ada disini nih tertera nih jadi ketika kalian mau makan nanti kalian gak usah pusing-pusing lagi nih ini adalah petunjuk pemakaiannya nanti cara pemakaiannya akan langsung gue jelaskan ketika gue mengaplikasikan caranya ini di motor gue nah sekarang kita berangkat ke video dimana gue sudah mengaplikasikan ini ke motor gue ya sekarang kita coba langsung dengan melapisi si lapis cairan dari Kingpolis ini ke motor supra gue nah sekarang kita mulai dengan melapisi cairan tersebut ke motor supra gue jadi cairan ini akan gue aplikasikan ke motor supra X gue tetapi tepatnya ke bagian spakpo depan dari supra X125 gue ini nah untuk pertama ini gue kasih lihat ke kalian kondisi sebelum dilapisi oleh cairan tersebut nah ini kita coba basahin seperti kalian lihat caranya gak langsung alir ke bawah ya jadi gak ada efek daun talas sebelum dilakukan pelapisan dengan cairan tersebut nah ini kalian lihat itu airnya masih lama turunnya dan ini kelihatan basah catnya nah kita langsung aplikasikan aja yuk pertama-tama yang kita lakukan adalah membersihkan terlebih dahulu media dari bagian motor atau dari body motor yang akan kita lapisi dengan cairan tersebut nah kita bisa cuci dulu kita lap dulu hingga kering jadi media tersebut bebas dari debu bebas dari kotoran dan terpenting adalah ketika kita mengaplikasikan cairan ini tidak boleh dalam keadaan terjemur matahari ya jadi ini gue bersihkan terlebih dahulu untuk media dari cairan tersebut dimana medianya adalah sepak berlepan nah jika sudah bersih langkah berikutnya adalah pengaplikasian nah untuk pengaplikasiannya kita harus kocok-kocok terlebih dahulu cairan pelapisnya supaya sesuai dengan anjuran pakai kemudian setelah itu baru kita lakukan penyemprotan ke media yang akan kita lapisi dengan cairan pelapis dari guard and glossy king police ini nah jika sudah disemprotkan langkah berikutnya adalah kita melakukan pengelapan cairan tersebut menggunakan kain yang halus ya jadi kalau bisa kalian sediakan dulu microfiber untuk melakukan pengelapan setelah kalian menyemprotkan cairan tersebut nah ini gue udah bawa microfiber kita lakukan penyemprotan nah untuk penyemprotannya ini sendiri bebas tidak ada batasan kalian menyemprot berapa kali jadi kalian bisa semprot terserah kalian mau semprot sampai 10 kali pun juga terserah tidak ada anjuran pakai itu tidak disebutkan berapa banyak penyemprotan yang harus dilakukan nah jika sudah maka kita tinggal menunggu sekitar waktu 4 sampai 8 jam supaya cairan ini benar-benar melapisi dengan baik medianya sehingga nanti benar-benar akan memberikan manfaat sesuai dengan ini dijelaskan nah ini kita tinggal dulu ya 4 sampai 8 jam ke depan nanti videonya lanjut setelah 8 jam menunggu dari waktu yang sudah ditentukan oleh cairan tersebut nah ini sudah gue tinggal lebih dari 8 jam ya bahkan ini udah gue tinggal seharian ini gue ngerekamnya kemarin siang dan ini gue rekam lagi besokannya besok siangnya lagi nah ini sudah harusnya sudah cairannya sudah menyerap ke media sehingga kita sekarang tinggal mencoba langsung kira-kira efektivitas dari cairan semprot ini kayak gimana nah ini kalau kalian lihat ketika disemprot air airnya langsung turun jadi gak kayak sebelumnya airnya menyisa nah ini airnya langsung turun jadi seperti efek daun talas kita lihat dari sisi yang berlainan ya nah ini bisa kalian lihat dari sisi ini airnya sama sekali gak menyisa di atas medianya jadi langsung turun ketika kita semprotkan air nah ini kalau ketika gue rabah bahkan tidak basah medianya dan berarti caranya berfungsi dengan baik ya tidak hoax hehehe ya jadi tadi kalian sudah lihat kan gimana pengaplikasian penggunaan dari Kingpolis Guard Glossy ini penggunanya cukup gampang kan terus efeknya juga langsung kerasa gitu kan jadi kita gak perlu repot-repot lagi kalau misalnya kena hujan panik motornya bakal gampang nyamuran karena kalau udah dilapisin kayak beginian cat motor kita itu jadi berefek daun talas jadi kalau kena air gak langsung basah airnya langsung turun dan menurut gue ini worth it banget sih kalau kalian yang ingin membelinya langsung dan setelah gue pikir-pikir seperti gue akan menyatok banyak hehehe dan kalau kalian ingin membeli produk ini kalian bisa langsung hubungi Instagram Mega Kingpolis ada disini jadi kalau kalian mau pesan bisa langsung kesana dan begitulah video review pemakaian Kingpolis Guard gue si ini jika kalian suka video seperti ini please share, like, komen, dan subscribe channel Tio bye-bye sampai ketemu di video gue berikutnya bye-bye ciao